Selamat bertemu anak-anakku pada 1 kelas 9 SMP NTS untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia bersama saya Haji Muhammad Arifuddin, guru SMP Negeri 2 SOE. Hari ini tentang bagaimana kita akan membuat teks laporan percobaan atau yang lebih tepat kita akan menyajikan teks laporan percobaan. Oke anak-anakku, mari simak penjelasan Bapak. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kalian selanjutnya. Anak-anakku dalam menyajikan laporan percobaan itu ada beberapa pokok. Kali lalu kita sudah menyampaikan tentang masalah kebahasaannya. Sekarang bagaimana kita menyajikan, merevisi, yang sama artinya dengan menyunting. Menyunting merupakan kegiatan memeriksa kembali sebuah naskah. Jadi ketika menyajikan, kita memeriksa dulu. Pemeriksa sebuah naskah tulisan baik dari sistematika maupun kaida kebahasaannya. Dalam menyajikan laporan percobaan pada pertemuan bagian keempat di bab satu ini, sistematika mengacu pada struktur teks laporan percobaan yang benar. Kaida bahasa juga mengacu pada ejaan, penggunaan tanda baca, atau seduas maupun pemakaian konjungsi kalimat yang tepat. Oke. Jadi ketika merevisi atau kita menyajikan sebuah teks laporan percobaan, yang pertama adalah kita menyusun dulu laporan percobaan itu secara utuh. Laporan percobaan merupakan keterangan mengenai satu peristiwa atau perihal yang ditulis berdasarkan berbagai data, fakta, atau keterangan melingkup peristiwa atau perihal tersebut. Laporan percobaan merupakan bentuk pertanganan jawaban dokumen yang informasi untuk pengambilan keputusan atau untuk masalah pengawasan. Jadi laporan ini hanya sebatas untuk bagaimana pengambil keputusan melakukan sesuatu akibat dari laporan ini. Ataupun ini adalah bagian dari pengawasan yang dilakukan. Sebelum menulis teks laporan percobaan, terlebih dahulu kita harus membuat kerangka teksnya. Langkah-langkah menentukan judul teks sesuai dengan obyek yang diamati dan diteliti. Yang kedua, menyusun tujuan percobaan berdasarkan percobaan yang telah dilakukan. Jangan belum-belum kita lakukan percobaan, laporannya kita sudah buat. Datanya diambil dari mana? Ini yang sering terjadi. Yang ketiga adalah menyusun teks laporan percobaan berdasarkan struktur teks laporan percobaan. menggunakan bahasa sebuah dengan EID atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia saat menyusun teks laporan percobaan. Menyajikan teks laporan percobaan, ada beberapa tahap yang harus dilakukan untuk menyajikan laporan ini. Yang pertama, mengumpulkan data dan bahan yang diperoleh. Ada data, ada bahan. Ketika kita sudah kumpulkan, kita akan menelaah bahan yang diperoleh. Membuat kerangka teks laporan. Kerangka dasarnya, kita buat coretan-coretan dulu atau kita ketikan dalam bentuk kertas kerja. Kemudian kerangka itu akan kita buat sebuah laporan. Yang keempat, kita melakukan pengembangan laporan sesuai dengan struktur dan ciri kebahasaan yang tepat. Langkah yang berikut adalah, kita merevisi teks yang telah ditulis. Dalam hal merevisi ini, melihat tentang tata bahasa, susul kalimatnya, dan sebagainya. Aktifitas terakhir dari kegiatan menulis laporan percobaan adalah merevisi teks. Aspek dalam merevisi memungkinkan harus menulis tahap revisi. Aspek tersebut dikategorikan dalam unsur kebahasaan dan non-kebahasaan. Ada bahasanya, ada non-kebahasaannya. Aspek kebahasaan berkaitan dengan ketepatan penggunaan diksi dan bahasa. Aspek non-kebahasaan antara lain berkaitan dengan ketepatan isi dengan tujuan teks serta kebenaran analisis isi sesuai dengan data dan fakta yang diperoleh selama melakukan percobaan. Jadi kalau analisis kita harus sesuai dengan data. Data kita begini, analisis kita begitu. Jadi jangan ada analisis lain selain analisis dari hasil percobaan yang sudah dilakukan. Menyajikan teks ini, merevisi, disama artikan dengan menyunting. Jadi ketika kita merevisi, kita menyunting kembali. Kegiatan memeriksa kembali sebuah naskah atau tulisan baik bagi sisi matika maupun kaedah kebahasaan yang kita lihat. Jadi ketika kita menyunting, kita memeriksa kembali sebuah naskah atau teks, tulisan itu betul-betul kita teliti dari unsur kalimatnya, dari unsur tata bahasanya, pemakaian hurufnya, bagaimana tanda baca-tanda baca yang digunakan, ini penting. Karena merevisi diartikan dengan menyunting. Ketika kita menyunting, berarti itu hal-hal itu yang kita lakukan. Sistematika laporan, pendahuluan, isi, dan penutup, ini harus terarah. Latar belakang, membuat laporan misalnya, ini harus juga ditulis secara jelas. Nah ini sistem mengacu pada struktur teks. Kaedah bahasa mengacu pada ejaan. Jadi kalau sistematika, strukturnya. Kaedah bahasa, ejaannya. Jadi tanda baca, fungsi lain, maupun konjungsi kalimat yang tepat. Oke, Bapak kira ini yang bisa Bapak sampaikan untuk materi hari ini, bagaimana kita menyajikan laporan teks percobaan untuk pertemuan terakhir di bab satu ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anakku. Salam sehat untuk semuanya.